Assalamualaikum Ustaz Kemudian pembahasan ini, ada ayatnya ini Itu lebih mudah, karena kita tahu Ayatnya tersebut dirangkai oleh Sang Ustaz atau Sang Pemateri Si oh ayatnya seperti, tapi dengan tetap kita baca Al-Quran Saya tetap, kita jangan lepas dari Al-Quran Baca Al-Quran, berusaha baca terjemahannya Ada pun kita buka Surat Al-Baqarah, amalkan ayat 1, 2 Kita gak tahu kita amalkannya benar atau tidak Sudah sempurna gak Terus kita belum pindah ke Ayat kedua ya Sekarang Al-Quran sudah turun dengan sempurna Maka Alhamdulillah banyak daid-daid yang bisa Memberi, apa namanya Menyajikan pemahaman Islam Dengan lebih mudah, maka dengan itu Kita jalankan yang poin-poin Setelah itu mulai kita memperdalam lagi Untuk kita amalkan Assalamualaikum Assalamualaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Ustaz, Tanya Ustaz Lebih mudah